Halo selamat pagi semuanya anak-anak kami Bagaimana keadaan kalian hari ini nak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kembali melanjutkan pelajaran kita pada hari ini ya Nah hari ini misalkan jelaskan tentang catatan 5 yang sudah kalian catat minggu lalu Nah coba kembali buka catatannya Siapa yang belum mencatat catatan minggu lalu? Kalau belum dicatat catatannya ya minggu lalu silahkan pindahkan dulu catatan Salin dulu dari modul yang kemarin modul 8 ke catatan minggu lalu Salin dulu ke catatan kemudian baru bisa dijelaskan tentang catatan 5 Nah topik kita hari ini adalah mengatur halaman pada Microsoft Paint Mengatur halaman pada Microsoft Paint Untuk apa sih halamannya itu perlu kita atur? Nah segala sesuatu yang teratur pastilah akan membuat pekerjaan kita lebih rapi Nah begitu juga dengan tujuan mengatur halaman pada Microsoft Paint Untuk apa sih harus diatur halamannya? Mengatur halaman pada Microsoft Paint itu bertujuan untuk membuat hasil catatan kita lebih rapi Jadi dia supaya lebih indah Jadi perlu kita atur sama kayak rumah contohnya itu perlu kita atur kan Kalau enggak kita atur ada yang sepatu di sana Bajunya berserakan di sini Nah itu kan tidak teratur tidak rapi Nah itu juga yang akan terjadi di Microsoft Paint Di lembar kerja kita Kalau enggak kita atur halamannya maka nanti akan berantakan bisa-bisa gambarnya salah potong Tidak terprint semuanya Nah untuk lebih jelasnya simak penjelasan Miss berikut ini Oke Nah tadi Miss sudah jelaskan bagaimana cara mengatur halaman Eh apa tujuan dari mengatur halaman lembar kerja pada Microsoft Paint Nah fungsinya itu tadi adalah untuk membuat hasil catatan gambar terlihat lebih rapi Nah bagaimana cara kita mengatur halaman gambar pada Microsoft Paint Yang pertama caranya adalah Klik file Klik print Dan pilih Klik setup Nah Di sini ada lima Ada lima jenis pengaturan halaman gambar Lima pengaturan umum Miss akan jelaskan satu-satu Yang pertama ini namanya adalah Paper Paper Di sini paper size ini fungsinya adalah Untuk memilih jenis kertas Nah jadi dari sini ya Size ini ukurannya Di sini ada beberapa jenis ukuran kertas Ya ada A4, A6, B5 dan lain sebagainya Ini banyak sekali jenis jenis kertasnya Yang kedua itu adalah orientation Orientation itu artinya adalah untuk memilih tampilan gambar Nah jadi ada dua jenis tampilan gambar Yang pertama itu adalah bentuk portrait Portrait itu artinya Lihat ya nah ya perbedaan gambarnya ada di sini Ini yang misalnya yang misalnya ada arahkan ke kursor Portrait itu artinya adalah bentuk tampilan dalam Gambar nanti akan dicetak dalam posisi vertikal atau tegak Ya lihat bedanya ini jadi dia posisinya tegak atau berdiri gini Sementara yang kedua itu ada bentuk landscape Landscape itu adalah nanti gambar dicetak dalam posisi horizontal Atau dia menyamping Ya atau dalam posisi tidur Nah selanjutnya ada namanya margin Margin itu artinya adalah untuk memberi batas tepi Ada empat jenis margin Yang pertama left Left ini artinya adalah batas kiri Batas kiri mana kiri gambar Ini dia batas kiri Artinya untuk mengatur jarak dari tepi gambar ini Ini dari gambar yang dia bentuk X ini Yang warna abu-abu Anggap ini sebagai gambarnya ya Maka jarak dari batas gambar ini Ketepi sebelah kiri Itu yang disebut dengan batas left Coba perhatikan bedanya Contohnya ini misganti 0,5 misganti jadi contohnya 2 Nah ini berubah Yang tadinya 0,5 Jaraknya cuma segini Maka ketika misganti menjadi 2 Maka dia akan semakin jauh Jarak dari gambar ke batas tepi kiri kertas Itu yang disebut left Kebalikannya Right Right itu adalah batas kanan Ini dia sebelah kanan Ya kan Ini dia sebelah kanan Ini gambar Ini tepi kertas Maka jarak dari gambar ke batas kanan tepi kertas Itu disebut sebagai right Contohnya ini misganti juga jadi 2 Nah lihat ini bedanya ya Ini dia maka jaraknya akan semakin jauh Ke sebelah kanan Kemudian top Top itu adalah batas dari Sebelah atas gambar ke bagian atas kertas Ini dia top Yang disini ya kan Bagian atas Contohnya ini kita ganti juga jadi 2 Nah ini jadi seperti ini dia Jaraknya Bottom itu adalah batas bawah Jarak dari bawah Batas-batas yang bawah kertas ini Ke batas bawah Ke bagian tepi bawah kertas Nah Contohnya ini kita ganti juga jadi 2 Nah bahkan dia akan jadi seperti ini dia tampilan gambarnya Jadi Left kiri Right batas kanan Top batas atas Dan bottom batas bawah Kemudian ada yang namanya centering Centering itu artinya adalah untuk memberikan gambar Memberikan posisi gambar itu tepat di tengah Atau center Center itu artinya tengah Nah Kalau kita buat dia horizontal Maka posisi gambar ini ada di tengah-tengah secara horizontal Atau secara mendatar Atau menyamping Kalau kita buat dia secara vertikal Nah horizontal ini maksudnya adalah Posisi jarak-jarak gambar ke kiri dan ke kanan itu sama Jadi dia nanti ada di tengah-tengah Vertikal pun seperti itu Jarak-jarak dari posisi gambar itu di tengah-tengah Antara atas dan bawah itu sama Jaraknya Itu dia ya Yang terakhir itu adalah scaling Scaling itu artinya adalah untuk mengatur skala gambar Untuk mengatur skala gambar Jadi Kalau kita membuat dia Ini 100% gambarnya Mungkin ini gak dapat Gambarnya ini pasti bakalan terpotong Ya kan Karena terlalu besar Jadi biasanya orang pakai fit Didipaskan Sampai hanya untuk satu halaman Seperti itu dia Oke Nah selanjutnya Selanjutnya ada namanya Print preview Print preview itu artinya adalah Fasilitas yang digunakan untuk melihat tampilan gambar sebelum dicetak Jadi contohnya mis buka satu gambar Ini contohnya yang gambar telur Kita mau buat tampilan gambarnya ini bagaimana nanti kalau kita-kita print Waktu gambar yang minggu lalu ya yang laut ya Nah ini dia Kita mau cetak contohnya gambarnya ini Sebelum kita cetak Kita mau lihat dulu tampilannya nanti seperti apa ya Waktu di print ya Maka kita gunakan print preview Nah bagaimana caranya menggunakan print preview Klik file Print Nah disini ada print preview Print preview itu ikonnya seperti yang ini Nah dia ada gambar kertas dan ada kayak gambar kaca pembesar Print preview Nah seperti inilah nanti gambarannya kalau kita print Maka gambarnya ini kecil sekali kan Nah ini ukuran kertasnya ini gambarnya Maka ini bisa kita atur pack setupnya Contohnya ini ya kita atur pack setupnya Kita buat contohnya ini cuma satu Biar dia semakin besar Satu Batas kiri kanannya atas bawah mis buat satu Kemudian Ininya Scalingnya Mis atur menjadi contohnya 50% Atau berapa ya yang bisa ya 50 Oke masih kebesaran 40 Masih kebesaran Oh atau kita buat aja Fit satu ke satu Oke Nah tetap masih kecil ya Pack setup 10 Atau 30 Kebesaran 25 20 Oh dia terpotong ke samping Nah tapi kalau kita buat dia 100% Justru dia semakin terpotong Gimana kita buat ini ya Coba ini ya Kita ganti menjadi 0,5 Leftnya Batas kiri kanannya Kita ganti jadi 0,5 0,5 Semua Semua kita ganti Batasnya menjadi 0,5 Kita ganti ukuran kertasnya Coba mis buat yang lebih besar Dapat gak dia Oke Tetap saja ya Nah ya masih Ini But it's okay lah Kira-kira seperti itulah dia Cara mengaturnya ya Jadi print preview itu Artinya adalah Untuk melihat tampilan gambar Sebelum kita Cetak Oke Nah setelah kalian sudah dengar Tadi penjelasan Sekarang coba lihat Di modul kita Di modul 9 Disitu ada 5 soal latihan Ada 5 soal latihan Silahkan kerjakan latihan tersebut Di buku latihan Dan kumpulkan Di hari Sabtu Tanggal 13 Maret Oke silahkan kerjakan Dengan baik Kalau ada yang kurang jelas Boleh tanyakan langsung Pada Miss Chris Atau Pak Samuel Dan bagi yang masih punya Hutang-hutang tugas 2 minggu yang lalu Yang menggambar Pemandangan laut Masih ada beberapa Dari kalian yang belum Mengirimkan sampai sekarang Miss tunggu agar Kami tunggu agar dikirimkan Hasil gambarnya Hari ini juga ya Nah ya Oke sekian penjelasan Miss buat hari ini Sampai jumpa minggu depan Bye bye